Intro Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus berkulir hingga hari ke-81 pada minggu 15 Mei 2022. Ada sederet peristiwa diantaranya pasukan Rusia mengembur sejumlah fasilitas militer di beberapa wilayah termasuk Donbass, hingga Ukraina menyatakan ada lebih banyak senjata dan bantuan lainnya yang kini dalam perjalanan. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 16 Mei 2022, sebanyak empat rudal Rusia menuluh lantahkan fasilitas militer Ukraina, tepatnya di daerah Yavoriv di Ukraina Barat dekat perbatasan Polandia pada minggu pagi. Pihak Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan serangan juga telah dilakukan ke fasilitas militer Ukraina di beberapa wilayah termasuk Donbass, seperti pos komando Ukraina, gedung amunisi, dan peralatan militer lainnya. Sementara itu Ukraina juga tidak tinggal diam di wilayah dekat kota Izium, pasukan Ukraina melancarkan serangan balik. Diketahui kota itu telah dikuasai Rusia. Militer Ukraina mengungkapkan pasukan Rusia terus bergerak di lokasi lain di kawasan utama Donbass. Intelijen militer Inggris berujar serangan Rusia di Donbass telah kehilangan momentum. Diungkapkan percepatan yang signifikan tak mungkin terjadi selama 30 hari ke depan. Dalam hari ke-81 ini, jalur diplomasi juga ditepuh oleh Ukraina. Masih meminta bantuan Barat, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antoni Blinken mengadakan pertemuan di Berlin, Jerman. Kuleba menyatakan akan ada lebih banyak senjata dari bantuan Barat. Disebutkan senjata itu kini tengah dalam perjalanan. Sementara itu para Menteri Luar Negeri negara G7 berkomitmen terus mendukung Ukraina. Mereka berjanji untuk memperkuat isolasi ekonomi dan politik Rusia. Selain itu G7 terus memasok senjata ke Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!